Saya bukan gak mau bantu, tapi saya biarkan kalian tuh melewati kepompong itu. Supaya punya air mata yang asli netes gitu. Ya Allah aku lapar, ya Allah. Ya Allah aku perlu engkau, ya Allah. Itu yang Allah tunggu tuh itu gitu. Min haithu layahtasib. Itu adalah konsep yang Allah perkenalkan kepada kita. Yang mudah-mudahan beriman, istiqomah, taat. Harus mengerti rezeki itu konsepnya min haithu layahtasib. Juka usaha nih. Modalnya terbatas. Eh dapat customer langsung beli banyak, beli di tempat. Ada pengusaha konveksi, dia tahu itu riba. Dijualnya semuanya alat-alat mesinnya itu. Karena sudah gak ada mesin lagi. Mesinnya sudah dijual. Tiba-tiba dia bilang, ya Allah cukupkan kami dengan yang halal. Cukupkan kami dengan yang halal. Eh tiba-tiba karena orang sudah tahu dia pengusaha konveksi. Ada sebuah lembaga pendidikan sekolah pesan seragam sama dia. Bisa gak dia ngerjakan seragam? Kalau konveksi. Seragam-seragam sekolah itu loh. Bisa. Karena ini sekolahan lembaga pendidikan. Lalu kata pihak sekolah, ini kami kasih DP ya. Karena anak-anak sudah bayar. Minta tolong cepat dikasih DP. Sekian juta. Akhirnya karena duit DP-nya itu besar. Dia bisa kerja lagi. Dia bisa lagi mempekerjakan karyawannya by tender by project. Mesin-mesin yang tadi sudah dijual, pelan-pelan dibeli lagi. Tanpa riba. Paham sekarang? Hanya perlu men-switch aja. Saya mau tanya sama Antum. Yang sudah ninggalkan riba, ada gak rezeki yang diganti Allah? Nah jawablah. Ada gak? Bisa gak diprediksi? Terbayang gak? Bakal dapat rezeki ini, dapat rezeki ini. Terbayang gak? Tidak. Itulah. Min, hai, itulah. Ya, tasim. Paham? Oke? Clear? Jodoh. Nikah. Dapat anak. Saya punya anak pertama. Scan. Pakai apa itu namanya? Pakai scanner ya? Bukan ya? Oh ya, segi. Fogging. Eh? Bukan ya? Scan. Di Malaysia, Kuala Lumpur kan? Rumah sakitnya bagus. Cek. Dokter-dokternya mau dereng. Dokter-dokternya apa? Mau dereng. Tahniah, C. Anak awak, laki-laki. Siap. Muhammad Rahel Alfibasma. Udah siap namanya. Rahel itu orang yang sedang dalam perjalanan. Rahilah kan? Scan lagi. Umur 7 bulan. Ayah, C. Tahniah. Anak awak. Laki-laki. Oke. Beli baju biru. Jam 7 masuk rumah sakit, scan lagi apa kata dokternya. Dokter Norfidak. Dokter-doktor Norfidak. Masih ingat saya nama dokternya itu di GMC itu, Gomba Medical Center. Dia lulusan Inggris dan waktu melahirkan itu dia wudu, sholat hajat, kemudian putar Asma'ul Husna. Dan Masya'Allah, Tabarakallah, Asma'ul Husna yang diputar, saya baru ingat itu Asma'ul Husna-nya ESQ. Dan ternyata yang menyanyikan lagu Asma'ul Husna-nya, Dokter Agung Solihin. Astagfirullah. Itu pernah dengar? Pernah dengar kan ESQ? Asma'ul Husna-nya cari aja di Youtube. Nah itu yang nyanyikannya itu, Dokter Agung Solihin, suara beliau. Dokter Agung itu biasa kemundalan, keserudah kemundalan. Nah itu yang ngantar persalinan anak saya, Safira Al-Fizahra. Dah? Lahirlah Safira Al-Fizahra jam 7 lewat 18. Jam berapa? 7 pagi lewat 18 menit. Bunda Uung itu saya ingat betul begitu lahir. Apa pertanyaan Bunda Uung? Laki-laki kan yah? Gitu. Nggak nampak saya bilang bayinya langsung dibawa ke dalam. Ingat ya, sebelum lahir sudah di-scan. Apa katanya? Laki-laki. Oke, baju sudah biru. Ya kan? Namun sudah Muhammad Rahil Al-Fizahra. Orang yang dalam perjalanan dengan seribu senyuman. Walaupun saat itu saya banyak nangisnya. Karena tak berduit. Mulu yuk, ayah. Mulu yuk. Apa itu bang? Mulu yuk, bang. Itu. Kenapa dia? Mulu yuk, bang. Begitu lahir kakak perawatnya. Mana ayahnya? Mana bapanya? Saya. Kak. Tahniah Anceh anak awak perempuan. Mantap. Apa? Ternyata yang lahir perempuan. Langsung ganti nama. Safira Alfizahra. Baju biru cuman. Dahlah. Mau diapakan lah. Pakai kan lah. Habis itu saya bilang sama bunda. Saya bilang juga sama diri saya. Saya sholat. Sunju syukur. Alhamdulillah anak selamat. Sehat. Lahir. Yang saya pikirkan masih. Duit. Cuman bayar rumah sakitnya. Jadi kalau kita baru satu dua tuh ya udahlah biarlah. Rasakanlah kita tuh nangis-nangis di atas. Supaya Tuhan kita asli Allah. Saya bukan gak mau bantu. Tapi saya biarkan kalian tuh melewati kepompong itu. Supaya punya air mata yang asli netes gitu. Ya Allah aku lapar ya Allah. Ya Allah aku perlu engkau ya Allah. Itu yang Allah tunggu tuh itu gitu. Min ha itulah ya tasib ni antu. Bayangkan saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Abang angkat saya. Bang Hamzah. Khairul Hamzah. Itu di Indonesia. Di Magelang. Tiba-tiba nge-WA sahabat saya. Bang Misbah. Lalu Bang Misbah dapat telpon dari Bang Hamzah. Eh itu Lukman. Cuman proses bersalinnya. Saya sudah mohon maaf ya. Sudah berharap sama orang tua angkat saya. Yang kaya. Yang pakai merci. Yang orang asli Malaysia. Tak ada. Saya sampai nutup pintu. Tak ada duit. Nutupkan pintu mobilnya. Maksudnya turun ke bawah. Saya kira dia dapat salam tempel. Ini jarang saya ceritakan. Alhamdulillah. Tujuan saya ceritakan ini. Supaya clear. Supaya Antun gak perasaan kebaik. Gak perasaan ke macam-macam. Saya mau ngasih tau. Ini kebodohan saya gitu loh. Antun jangan ngulang gitu. Paham gak? Ini kebodohan saya. Jangan diulang. Kita-kita yang masih muda-muda nih. Jangan ngulang kebodohan saya. Saya udah tutupkan pintu. Ternyata dikasih buah ya satu keranjang. Mana cukup jual buah ini. Saya bilang untuk bayar rumah sakit. Tiba-tiba dapat telpon dari Bang Hamzah. Beliau telpon. Kasih tau. Ditransfer lah. Sekian ribu ringgit saat itu. Dan begitu saya maju. Duitnya kan ngepas-ngepas nih. Jadi kalau datang ayam tuh. Ah tegang saya. Berapa lagi ayam nih? Makan tuh loh. Bunda pokoknya yang penting makan. Bunda yang penting makan. Yang debar-debar tuh kita ayah kan. Begini ah. Begitu datang. Encik. Oh awak student ya. Kata kasirnya. Iya. Istri awak. Student juga. Ah boleh minta. Student card. Boleh minta kartu. Mahasiswanya. Oh sebentar. Saya turun lagi ke bawah. Ngambil kartunya bunda. Jadi kartu. Kartu mahasiswa saya. Dengan kartu. Mahasiswanya istri. Dijadikan satu. Sekejap ya Encik. Begitu naik. Kedalam. Lama. Dia musyawarah. Saya nunggu. Ya Allah. Saya bilang. Adalah pertolongan. Dengan duit yang dikasih itu. Cash kurang lebih berapa ribu. Saya lupa pastinya. 1.600 atau 1.800. Lupa saya. Pokoknya yang saya ingat tuh ada kembalian. C. Seharusnya awak bayar sekian. Seribu berapa gitu. Tapi karena awak berdua nih suami istri student. Ada discount. Ada discount. Sekian jadinya Encik. Itu saya. Terdiam. Saya. Oh gini Allah. Pokoknya saya ingat kembaliannya tuh 12 ringgit. Itulah untuk sarapan pagi saya. Beli roti canai. Hai anak-anak muda. Lukmanul Hakim yang nantum melihat hari ini. Yang katanya ustadz FYP. Yang katanya ustadz viral. Yang katanya disebut ustadz artis. Sombong katanya. Ya kan. Pakai barang-barang branded. Dan seterusnya. Itu dapat 12 ringgit itu. Makanlah roti canai. Itulah saya rasa ya Allah. Alhamdulillah masih bisa bawa balik duit nih. Nanti urusan lain. Mau beli susu apa. Itu urusan nanti. Yang penting. Uang cukup dulu. Dan itu. Min haithu layah tasir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.